Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Injilina Sondak Sudah resmi Keluar dari penjara Alhamdulillah Selama 12 tahun vakum dari Medsos Update Terbaru Jadi sekarang Kemarin hari kamis Resmi bebas setelah menjalin hukuman 10 tahun karena kasus korupsi Wisma Atlet Palembang Nah ini memang PR besar bagi kita Seorang politisi Pasti tidak bisa Terlepas dari korupsi Ayah saya menyarankan Saya mau menawarkan diri pak Aku mau jadi Kalebun Kepala desa Kata bapak saya gimana? Jangan jong Ketika kamu terjun Kesana aku khawatir kamu Nanti akan korupsi Saya bilang dengan tegas Tidak pak Tidak mungkin Malah aku ingin memberantas korupsi Apa kata bapak saya? Kalau kamu jujur Oke lah Tidak masalah Tapi atasan-atasanmu nanti Korupsi dan segala macam Kamu pasti akan ikut serta Karena itu Merambat itu Itu turun-temurun Struktural korupsinya Di atas korupsi Semakin ke bawah korupsi Yang tidak korupsi Dipecat Nah ini sekarang Jadi Orang-orang yang belum terjun ke politik Gampang mengatakan Tuh kan Korupsi kan korupsi Karena Mereka Belum terjun Coba kalau terjun Kemungkinan besar juga korupsi Makanya susah Politik ini susah Karena sudah menjadi Sarangnya koruptor Sehingga ada orang yang tidak korupsi Diasingkan Dipecat Nah kembali lagi ke Anjali Akhirnya bebas Lalu menge-tweet Alhamdulillah Saya sudah dinyatakan bebas Saya ingin meminta maaf Kepada seluruh rakyat Indonesia Setelah perbuatan saya Tidak patut ditiru Dicontoh Saya sepuluhnya menyesal Alhamdulillah Mbak Anji Jika benar-benar menyesal Mudah-mudahan ke depannya Tidak ada berita lagi Tentang kasus yang sama Dan jika Mbak Anji Benar-benar menyesal Insya Allah Kelak di akhirat Sudah terbebas dari hukuman Neraka Jika Ini kan korupsi Maling Mengambil hak orang lain Akan dihukumi bebas Dari siksa Akhirat Jika Hak-hak yang diambil itu Dikembalikan Atau Meminta maaf Kepada orang-orang Yang haknya diambil Ketika Mereka Mendengar Perminta maafannya Mbak Anji Lalu memaafkan Insya Allah Mbak Anji Taubat Murni Lolos Diterima Amin Dan kelak Siksa akhirat Tidak ada Jadi memang Untuk menghancurkan Kesalahan ini Ada Ada dua Teknis Hukuman di akhirat Yaitu di neraka Atau hukuman di dunia Ya penjara Maka menurut saya Pribadi Sangat beruntung Orang yang dihukum Di dunia Lalu dia Menyesal Taubat Sehingga tidak ada Hukuman lagi Di akhirat Makanya dalam Islam itu Ada kisos Ada hukuman Itu Sebenarnya Suatu hal Keberuntungan Bagi yang sadar Jika sudah dihukum Di dunia Akhirat sudah Lolos Lah pertanyaannya Kita ini loh Yang ahli maksiat Tapi gak dihukum Di dunia Ini yang hati-hati Kadang istidroj Kita biasa-biasa aja Di dunia Ahli maksiat Meninggal langsung Kaget Wah neraka Karena kita Di dunia Tidak pernah dihukum Hinalillah Mbak Nji Semoga Kedepannya menjadi Insan yang lebih baik Ini ziarah ke suami Ya Membersihkan Kuburan Minta-minta Dibersihkan kuburannya Katanya Lalu Bilang Ke anaknya Ke nomor Said Ingin menjadi ibu yang baik Dan Ternyata Aktivitas di Tahanan itu Positif Kemenkumham Memberikan program-program Yang luar biasa Seperti Aktivitas membaca buku Sehingga Ketika keluar Sebagai masyarakat Bisa menjadi orang yang berguna Alhamdulillah Mbak Nji Selamat Bismillah Salam kenal Saya dari Sini Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum